Oke guys Apa jir Jadi disini Wah ini apa ini apa ini apa ini apa Wah ada si Kevin Kenapa tiba-tiba lu share screen share screen Kenapa Ini Jun Di Jun Screepypasta Apaan teraneh Apa nih Vel Vel ini apa Vel Vin temen gue si Kevin ini Adalah seorang penakut Kenapa ngajak gue pas malem-malem kayak gini ya Lu sing aja Vel sumpah Lu kenapa cowok Jadi sekarang sudah malam Gue bilang ke Kevin tadi Vin kalau lu gak ikut gue record sekarang Gue kick dari faction Makanya sekarang dia ada di Makanya sekarang dia lagi ada di discord Bareng gue Jadi gini Vin Lu harus nonton ini bareng gue oke By the way By the way buat kalian yang bingung Kenapa background facecam gue berbeda sekarang Karena gue sekarang lagi di Singapura Tapi cuma 4 hari doang Ya tapi untungnya gue bawa laptop dan mikrofon gue Jadi gue bisa record sedikit video Tapi intinya Vin Lu siap gak Vin Well setempat cowok Ini cuma ke TV pasta doang Vin Ini cuma Tapi gue pernah nonton Lu pernah nonton yang mana? Sedikit Sedikit Gak tau pokoknya sedikit tapi ngeri cowok Ceritanya tadi Yang ini baru di upload Jadi kayaknya lu belum nonton deh Ini baru Ini baru Belum Belum lah Mana mungkin gue juga nonton tiap hari anjing Yaudah video siap gak Vin? Yaudah Lo ambil tutup mata ya Awas lo tutup mata Kalau begitu mari kita mulai 7 creepypasta teraneh part 2 3 Yang pertama Not him Seorang anak laki-laki bernama Maboy Yang tertawa siapa tuh yang tertawa Dan sedang ingin bermain Minecraft Untuk melanjutkan map survivalnya Disitu dia sudah memiliki rumah yang lumayan besar Anjing dan juga sebuah wheat farm Saat itu dia sedang melihat rumah anjingnya Dan juga memanen wheat dari farmnya Namun beberapa saat kemudian Ketika Boy ingin tidur di malam hari Boy mendengar adanya suara petir dari luar rumahnya Tapi saat Boy bangun Dan melihat keluar rumahnya Cuacanya nampak normal Tidak ada hujan sama sekali Saat itu Boy mencoba untuk memanggil temannya Yaitu Bam Untuk bermain bersama Fin Kevin Eh Belakang lu ada apa Fin Belakang lu ada apa Eh gue belum Fin baku ada apa Fin Fin baku ada apa Fin Fin baku ada apa Fin Baku ada apa Fin Stop lu mulut lu ya anjing Hayo kaget Lalu gak kaget deh Oke jadi ada Dia lagi di survival dia Tapi Tiba-tiba ada petir Tapi ternyata gak hujan Aneh misterius Mari kita lanjut nonton Fin Eh vel Semua pasti 25 menit apa ini anjing Dengannya Agar dirinya Tidak merasa sendiri Oh dia ajak temannya ya Oh dia ajak temannya Dan disitu mereka memutuskan Untuk bekerja sama Mencari item-item Dan juga barang-barang Yang berguna Bantuin cari makan Bam yang akan pergi Mencari makanan Dan Boy yang akan Mencari Nautilusel Singkat cerita Boy telah menemukan Nautilusel Dan ingin kembali ke rumah Tapi ketika Boy Mengechat Bam Tidak ada jawaban Setelah Boy Kembali ke rumah Dia tidak Dimana FK AFK anjing AFK AFK ini Dulu dimana Hmm gak dibalas Saat Boy menaiki tangga Ke lantai atas Prank 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 Anjing Anjing Namun Namun saat bangun Bam tiba-tiba Tidur baru Anjir Anjing Mencari Bam Mencari Bam ke hutan Di malam hari Namun sama saja Ia tetap Tidak berhasil Menemukan Boi jadi ngeri Anjir Beberapa menit kemudian Saat Boy mau kembali ke rumah Ia malah dikejutkan Dengan atap rumahnya Yang sudah dipenuhi Oleh TNT Oh iya Itu lu Itu lu Anjing Wah ini Kita berdua Anjing Ini kita berdua Anjing Lu kan Lu kan suka naro TNT Kan itu lu Anjir Pirip banget Semuanya Pirip banget Tidak Ada Bam yang datang Di rumah Tidak Ia langsung teleport Ke hadapan Boy Anjing Kok bisa Anjing Kemudian Skinball Main Anjing 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 Asal lemes Goblok Kenapa lu Lemes Anjing Gue lagi melewati Sponsor Dan lu Lemes Anjing Vin Masa lu Udah takut Eh Bukan takut Kaget Goblok Mana ada Gue takut Mana lagi Lanjut Mana Masa 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 Lu udah takut Si Vin Aduh Dan ini NTT C11 NTT Gue pernah jadi NTT Lu baca Lu baca Ke atas Creepypasta Kali ini Ada jumpscarenya NTT C11 Takut Seorang cewek Bernama Emily Sedang gabut Di hari libur Sekolahnya Dan memutuskan Untuk memainkan Minecraft Private server Dan Menginfit Dua temannya Yang bernama Lucy dan Ngeri Torch yang telah Dipasang Lucy Tadi malam Malah Ngedrop ke bawah Disitu mereka Bingung Mengapa Hal itu Bisa terjadi Kok bisa Karena mereka Takut Kalau tempat Yang mereka Tinggali Adalah tempat Yang angker Jadi mereka Sepakat Untuk pindah rumah Dan membawa Barang-barang mereka Lalu pergi Mencari goa lain Di siang hari Singkat cerita Mereka telah Menemukan Sebuah goa Malah di goa Kenapa mereka Cari rumah di goa Sih anjir Udah tau Nggak tau gue Tapi creeper itu Meledak Saat mereka Mendekatinya Jadi Lucy Tertarik Dengan creeper itu Dan memutuskan Untuk Mempihara Creeper itu Dan menamainya Creepy Creepy Mereka bertiga Memutuskan Untuk pergi Main Mencari Or-or Yang sekiranya Bagus Untuk diambil Singkat cerita Mereka bertiga Telah Mining Dan mengupgrade Toolsnya Bahkan Emily juga Mendapatkan Banyak Emerald Di goa itu Selesai Mining Mereka pergi Di penjara Untuk membuat Rumah dari Kayu Setelah berhasil Membuat rumah Dan memindahkan Barang-barang mereka Ke rumah yang baru Mereka bertiga Memutuskan Untuk Mencari Village Untuk Menukar Beberapa Emerald Yang mereka Punya Tapi Ketika Mereka Menemukan Village Anehnya Tidak ada Satupun Villager Disitu Dan bahkan Bangunan-bangunan Di village Sudah Hancur Saat Emily Melihat Kesumur Yang tidak Hancur Wtf 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 Mereka Melihat Kesumur Yang tidak Ada Airnya Mereka Bertiga Langsung Disconnect Langsung Disconnect Vino Ini Kok terjadi Kelu Langsung Lalu Pasti Langsung Cabut Kan Lalu Pasti Langsung Cabut Kan Gue Dead Minecraft Langsung Gue Install Langsung Main Ini Ketika Emili Masuk Lagi Ketika Dalam Rumah Sedangkan Benuk Apa Itu Gue Anjing Kayaknya Anjing Rusak Lu Ngeprank Anjing Ini Lu Ngeprank Lagi Sama Gual Bentuk Apa Teman-teman Emili Tetap Spawn Logo Gue Itu Bro Tidak Tidak Sengaja Melihat Ke Atas Ia Melihat Huruf T Di rumah Berubah T T Blok Artinya Tete Saat Itu Di rumahnya Berubah Menjadi Bentuk Salib Saat Itu Juga Lucy Dan Grace Tiba-tiba Mati Oleh Entiti C11 Disitu Emili Tanya-tanya Ada Apa Dengan Mereka Namun Tidak Ada Jawaban Dan Saat Emili Menoleh Keluar Jendela Untuk Mengetahui Keadaan Diluar Muncul Sebuah Entiti Dengan Muka Seram Dan Tiba-tiba Yang ketiga My Corrupted Self Muncul Apa Tuh Anjing Anjing Minecraft Gue bisa Sengerinin Anjing Sumpah Gue lebih Takut Hentu Dunia Nyata Cok Fint Jendela Lalu Apa Eh Lu Jangan Sumpah Sumpah Jangan Ngomong Lu Tampar Lu Anjing Sumpah Lu Jangan Gitu Kalau Anjing Gua Sedang Bermain Minecraft Bajakan Dalam Mode Kreatif Dan Sedang Mampus Dia disitu Sedang mencari Tempat yang cocok Untuk dijadikan rumah Setelah dia menemukan Tempat yang cocok Untuk dijadikan rumah Dia memutuskan Untuk membuat rumah Lantai dua Di sana Setelah itu Mengganti Dan mulai Dan mulai Dan mulai menebang Setelah Dan berbalik Melihat ke rumah Dia terkejut Di atap rumahnya Ada kaki Yang sedang Berjalan-jalan Ih 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 Anjing 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 Skip Skip Kenapa Skip Anjing Skip Anjing Kok bisa gitu ya kaki Gatau Anjing Bahwa sepertinya Kaki yang tadi Sama persis Dengan kakinya Welfi Di situ Welfi Sama persis Kayak kakinya Kaki dia sendiri Cok Kakinya sendiri Kaki dia sendiri Anjing Keluar dari Welfi Setelah seminggu berlalu Welfi mencoba Memberanikan dirinya Belajar survival Anjing Nama Welfi Belajar Anjing Sudah normal kembali Beberapa saat kemudian Ketika Welfi Sedang keluar rumah Dan sedang memberi Makan anjingnya Dia mendengar Ada suara creepy Saat itu juga Welfi tiba-tiba Terteleport Ke biom aneh Yang belum pernah Ia lihat sebelumnya Di situ Welfi mencoba Untuk mengganti Kemode kreatif Dan ketika dia Menggantinya Kemode kreatif Entah mengapa Game modenya Otomatis terganti Ke survival Welfi mencoba Memberanikan diri Untuk berjalan saja Tapi beberapa saat kemudian Orang dengan skin kaki itu Muncul lagi Di hadapannya Welfi Welfi Lu pengen call minecraft Tiba-tiba kayak gini Namun ketika dia Berbalik Dan melihat Ke belakang Lo percaya gak ini beneran Udah udah Gak usah nonton ini Yaudah sked dulu guys Video minecraft Kita harus lanjut Kita harus lanjut Karena takut dan trauma Dengan pengalaman Menjarakan itu Welfi keluar dari minecraft Dan menganinstallnya Selama kurang lebih Satu tahun Itu lu kan Itu lu kan Uninstall kan Pasti Gua uninstall Gua delete Temaatnya gua Donut lagi yang baru Tidak bermain minecraft Tiba-tiba Welfi diberi hadiah Ulang tahun oleh Orang tuanya Berupa akun minecraft Lupa dengan kejadian lama Yang Welfi alami Jadi dia langsung saja Menginstall lagi Minecraft di pc nya Dan bermain dengan World baru Tapi ketika baru Spawn dan berjalan sebentar Tiba-tiba Menjul sebuah chat Corrupted Welfi Akhirnya Kau kembali Hingga saat ini Welfi masih diburu Oleh orang tidak dikenal itu Dan bahkan sekarang Orang itu sampai mengechat Dan meng-spam Akun microsoft Welfi Dengan tulisan Wah goblok Apakah kamu tidak mau Bermain minecraft lagi Aku kesepian loh Sendiri doang Kemudian tulisan Orang bernama Corrupted Welfi Adalah hacker cewek Yang suka anak kecil Laki-laki Dan suka menguntit Targetnya Lewat game minecraft What the fuck Anjing Bisa sampai gitu loh Anjing Sumpah Wah Yang keempat Nightmare Enderman Cerita ini terjadi Kepada seorang Anjing Anjing Nama Reza Yang sedang membuat kapal Di atas ketinggian Y200 Dan katanya Dia diserang oleh sosok Yang tidak pernah ia lihat sebelumnya Karena hal itu Jadi dia menginvit Dua temannya Yaitu Adam dan Marin Untuk menyelidiki Siapa sebenarnya Sosok yang telah menyerang Reza tersebut Disitu Adam dan Marin Menuju ke tempat kapal itu Di malam hari Lalu mereka bertiga Berbincang-bincang Tentang kejadian Yang Reza alami Di kapal tersebut Reza mengalami Kejadian aneh Sejak malam keduanya Dia berada di kapal itu Dia mendengar Suara-suara aneh Dan layarnya Berubah menjadi Abu-abut Bahkan juga melihat Layarnya Layar Minecraftnya Bisa jadi hitam putih Reza berpendapat Bahwa mungkin Itu hanyalah Kesalahan update baru Pada Phantom Setelah mereka menunggu Sampai pagi hari tiba Tidak ada hal aneh Yang terjadi Jadi mereka memutuskan Untuk mencari barang Yang mereka butuhkan saja Ketika Adam Sedang pergi ke goa Untuk memainkan Sudah mulai nih Mulai-mulai Sudah mulai goa nih Dia mendengar Ada suara yang sangat creepy Namun saatnya Dia tidak menemukan apa-apa Skip-skip-skip Selesai-selesai Gak ada Gak ada Hahaha Lu harus lanjut Kevin Lu harus lanjut Gak ada Ayo kita lanjut Ini ayolah Masa takut Yaudah lanjut-lanjut Gini Gini Kalau lu bisa selesain Sampai akhir Gue kasih lu 500 ribu Tapi 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 Kalau lu keluar Kalau lu keluar Kalau lu gak kuat Terus lu keluar Di pertengahan Gimana Ya lu Bakal Gak dapet 500 ribu Tapi 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 lu harus pake headset Lu harus nonton Gue bisa Nanti kan lu Nanti kan gue bakal minta Facecam lu kan Gue bakal nontonin facecam lu Gue bakal pasti Kalau lu meneran nonton Tapet headset Oke Oke let's go Kita lanjut Mendengar hal itu Adam memberitahukannya Kepada Reza Demi uang Demi uang Ini uang Gue perlapetin anjing Lalu Reza memberitahukannya Kepada Adam dan Marin Untuk berjaga-jaga Berjaga-jaga Oke Mereka berjaga Dan bersiap Untuk men-screenshot Jika melihat Sesuatu yang aneh Beberapa saat kemudian Mereka melihat Ada sesosok enderman Yang sering melayang Di kejauhan Seperti Tapi tak lama kemudian Enderman itu menghilang Dan setelahnya Muncul suara creepy Dari enderman Lalu tiba-tiba Layar monitor mereka Menjual menjadi abu-abu Dan enderman itu datang Menghampiri mereka Kemudian mereka ini Terus ke sana kemarin Mengganggu mereka Agar mereka Merasa tidak nyaman Di kapal itu Karena Marin ketakutan Jadi Marin langsung Bersembunyi Di dalam kamar Yang ada di kapal Namun tiba-tiba Enderman itu Langsung mengekill Marin Yang berada di kamar Lalu pergi Menghilang lagi Disitu Marin bilang Kalau dia tidak bisa Spawn Karena tombol Spawnnya Dan Bang Oh iya bentar Si Minecraft gloss itu bilang I cannot respawn But my respawn button Is glitching Terus gimana cara dia ngecat Anjing Gimana cara dia ngecat Gua juga mikir itu anjing Gua juga mikir itu Tari Dia bilang dia gak bisa Respawn Tapi gimana cara dia ngecat Tapi gimana cari mengetik anjing Kenapa bang gak Gak tau Gak tau bang Goblok Berarti dia bang Tol anjing Setiap Marin menekan Tombol respawn Tombolnya pindah posisi Seperti tidak diizinkan Untuk respawn Karena Marin takut Jadi dia pergi keluar Meninggalkan Adam dan Reza Adam dan Reza Menyadari Mungkin kapal ini Membuat Enderman itu marah Jadi Enderman itu Berniat mengusur mereka Dari kapal ini Gak tau bang Kemudian mereka pergi ke kamar Namun Enderman itu Juga ikut masuk ke kamar mereka Yang kelima The Lighthouse Kenapa Kenapa Vin Lu kenapa Vin Aman Vin Sehat Pening palaku Sehat sentosa Aman Aman sejahtera Kenapa sih lu suruh nonton gue ini Anjing gue gak bisa tidur Tai Ya kan emang ini challenge nya Lu mau 500 ribu gak Gue Oke kita lanjut Gas Lanjut 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 Gue nonton terus Dia bernama Ray Dipanggil untuk masuk ke dalam server seseorang Untuk menyelidiki server tersebut Di server itu Kenapa servernya Terdapat Mercusuar Yang katanya Mercusuar itu berhantu Ray mencoba melihat-lihat Ada apa saja di server itu Dukur nanya sih Ray Dan beberapa saat kemudian Ada dua orang wanita Yang ikut join ke server Bernama Deziah dan Sariah Mereka adalah orang yang mengundang Ray Ke server itu Untuk menyelidiki Mercusuar berhantu Di server mereka Disitu mereka berbincang-bincang Khususnya Deziah Yang bertanya-tanya tentang Ray Karena Ray sebenarnya Adalah orang yang populer Deziah bercerita Kalau katanya Tiga hari yang lalu Mereka mendengar suara teriakan dari hantu Jadi itulah alasan mereka Mengundang Ray ke server Untuk menyelidiki server itu Di malam hari Deziah pergi meninggalkan Ray Dan Sariah Karena dia bilang Kalau ada urusan Di dunia nyata Sedangkan di malam itu Sariah ingin pergi Untuk mining Jadi Ray terpaksa Menyelidiki Mercusuar Berhantu itu Sendirian Sendirian Setelah Ray pergi ke atas Mercusuar itu Ray melihat disitu Ada banyak gold block Yang dipasang Dan merasa takjub Dengan Mercusuar itu Karena Mercusuar itu Sangat berbeda Dengan Mercusuar lain Setelah melihat Bentuk Mercusuar itu Dari bawah Ray sekalian Menjelajahi Sekitaran pulau Dan dia menemukan Adanya cave disitu Kenapa semua harus cave Kenapa semua harus cave Mulai sedikit Nge-glitch Dan tiba-tiba Makanya kalau ada cave Jangan dimasukin Tolap Wah goblok Mampus Lu syukur Keluar anjing Keluar anjing Wah goblok sih orang ini Dia menemukan Adanya sebuah chest Diamond Dan di dalam chestnya Terdapat banyak sekali gold Gold dari Mercusuar Ya itu Kutukan Kutukan anjing Kutukan Melainkan sebuah Trap chest Trap chest Dan dia juga Menyadari satu hal lagi Yaitu gold inget Yang ditaruh di dalam chest itu Seperti tidak beraturan Disitu Ray menyimpulkan Bahwa itu bisa jadi Adalah chest dari entiti Yang mengganggu Deziah dan Sariah Karena player-player Pada umumnya Pasti selalu menaruh Item yang sejenis Dijadikan satu stack Yang disebar seperti itu Ray berpikir Kemungkinan entiti itu Menghantui Deziah dan Sariah Karena gold milik entiti itu Diambil oleh Deziah dan Sariah Jadi dia mencoba Untuk menanyakannya langsung Ke Sariah Dan menunjukkan Tempat chest itu Kepadanya Namun Sariah hilang Kalau dia bahkan tidak tahu Ada cave di dekat Mercusuar Apalagi dengan chest itu Karena mereka berdua Tidak tahu apapun Tentang chest itu Mereka berpikir Mungkin Deziah tahu sesuatu Tentang chest yang berisi gold itu Jadi mereka berencana Untuk menanyakannya nanti Karena mereka mulai agak ngeri Jadi mereka pergi Dari cave itu Siapa yang ngeri Nah maybe we should Go Maybe we should Go Pergi ke Mercusuar Dari tabi luar sego anjing Beberapa menit kemudian Sariah bilang Kalau dia memiliki Feeling yang sangat kuat Seperti ada sesuatu Yang memintanya Untuk pergi ke atas Mercusuar Tapi tiba-tiba Sariah langsung memilang Tidak tahu apapun Kenapa dia menaiki tangga Karena Ray panik Dia pun langsung memutuskan Aduh gak tenang gue liat video ini Fall anjing Ih lu nyuruh gue Masih terlihat malam Dan di saat yang bersamaan Deziah join lagi ke server Saat join Deziah bercerita Kalau dia tidak mendapat jawaban Saat menelpon Sariah Artinya Pasti ada hal yang tidak beres Kalau gue diri live Deziah kan ini bilang nih Woy Si Ray ya Ray kan bilang ke Deziah kan Woy Deziah Gue tadi manggil si Sarah Tapi kok gak diangkat-angkat ya Kok gak di job-job gue ya Kalau gue diri live Kalau gue contoh Gue ketemu lu gitu Terus lu dibanggil Gue tinggal telpau Woy Lu anjing Kenapa mereka coba kontak Luat main krep goblok Tentang hilangnya Sariah Kenapa gak ada ke rumahnya Langsung anjing Setelah mengobrol sebentar Mereka memutuskan Untuk naik ke atas Mercusuar itu Disitu Ray teringat Untuk menanyakan tentang goal Yang ada di cave tadi Kepada Deziah Dan benar saja Ternyata Deziah lah Yang sudah mengambil Semua goal Yang ada di chest itu Disitu Ray jadi bingung Padahal tadi Pas Ray melihat chest itu Disitu masih ada Banyak goal Jadi bisa saja Gold yang ada di chest tadi Sudah diisi lagi Oleh entiti misterius Yang ada di server itu Beberapa saat kemudian Mereka mendengar Adanya suara-suara creepy File gue lepas Jadi dia pergi Jadi dia pergi Gede banget suara gue kecilin Boleh gak? Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Sisa sembilannya nih Gisa gue gobo Deziah langsung cabut Karena ingin meminta maaf Ke entiti misterius itu Ray inisiatif Membuat iron pickaxe Untuk mengambil Gold block Yang ada di mercusuar Untuk dikembalikan Ke chest asalnya Tapi saat dia Sedang ingin menuju Ke atas Dia sekilas Melihat Ada entiti itu Dengan seberdua Dia langsung mengambil Semua gold block Dan menuju ke cave Lalu meletakkannya kembali Kedalam chest Setelah melakukan itu Langitnya kembali normal Tapi tiba-tiba Happy ending Ini sudah terlambat Dan Yang ke enam Vin Ini kan cuma game Kotak-kotak Vin Relax dong Tinggal dua creepypasta lagi Tinggal dua creepypasta lagi Dua orang player Bernama Alan dan Jack Sedang bermain Minecraft Survival Di server Salah satu grup Komunitas Minecraft Dan sedang membenahi Sekitaran rumahnya Di server itu Ketika Alan ingin Membuka isi chestnya Ada chat Bertuliskan Ada apa lagi Ada mayat Ada mayat Namun Alan menyadari Yang mengechat hello itu Nicknamenya Tidak terlihat di chat Kok bisa gitu nih Kalau itu adalah Chat dari Jack Tapi ternyata Bukan Jack yang melakukannya No it's not Beberapa saat kemudian Muncul seseorang Dengan nama Bobby1545 Yang berskin Alex Ke rumahnya Dan melakukan hal aneh Seperti membuka tutup Pintu rumahnya Alan Apa anjing Orang itu bertanya di chat Bolehkah aku bermain denganmu Disitu Alan yang kepikiran dari Ternyata itu adalah Chat dari si Bobby Dan dengan polosnya Bobby menghancurkan rumah Alan Seakan-akan rumah Alan Adalah sumber resource Alan pun menyuruh Bobby Untuk berhenti Dan menganggap Bobby Adalah noob player Yang join ke server itu Setelah Jack kembali ke rumah Mereka mencoba Mencari Bobby Di sekitaran rumah Dan beberapa saat kemudian Bobby datang ke rumah Sambil membawa oklif Lalu memasangkannya Di rumah Alan Disitu Alan dan Jack Kebingungan Buat apa si Bobby Bikin sir Ya dia lagi mantu Yang memakainya Hanya untuk mendekorasi rumah Sepas itu Bobby hendak kabur Tapi ketika Bobby Mau kabur lagi Dan Jack langsung bergegas Mengejarnya Dan memukulnya Untuk memberinya pelajaran Namun saat mereka Memukul Bobby Tiba-tiba skinnya Berubah menjadi Menyerangkan Lalu mengejar mereka Berdua Sampai ke rumah Saat mereka sedang Bersembunyi Di daan rumah Atap rumahnya Dihaturkan langsung Oleh Bobby Dan kini Bobby terlihat Benar-benar Malah Ini 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 malah Gak Sound efeknya Sound efeknya Kondol anjing Tiba-tiba Tiba-tiba skinnya Berubah menjadi Menyerangkan Menyerang mereka Berdua Sampai Ke rumah Saat mereka Sedang bersembunyi Tiba-tiba 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 Lampurin Atop Gitu Tiba-tiba 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 Memastikan keadaan Bobby muncul Di balik pohon Sambil terbang Dan seperti Membawa Zombie Scound X Padahal Harusnya Cuma ada Satu admin Di server itu Disitu Bobby mencari-cari Keberadaan mereka Tapi karena Mereka jongkok Jadi name tag mereka Tidak terlihat Oleh Bobby Mereka melanjutkan Perjalanan Sampai akhirnya Menemukan sebuah village Tapi anehnya Tidak ada Satupun villager Disitu Seperti sudah Dibunuh semua Oleh seseorang Bahkan ada Sebuah tanda hitam Aneh Di village itu Saat mereka Sedang keheranan Dengan keadaan Village itu Bobby datang Dan langsung Men-summon Banyak Steve Dengan skin Yang sangat Karena mereka Takut Mereka memutuskan Untuk masuk Ke salah satu Rumah villager Merasa terpojok Mereka memutuskan Untuk kabur Lewat tembok Belakang rumah Dan pergi Secepat Dan sejauh mungkin Setelah berada Sangat jauh Dari Bobby Alan dan Jack Memutuskan Untuk berhenti Memainkan server itu Karena sangat Menakutkan Dan membuat Trauma yang Mendalam Bobby 1545 Bobby 1545 Dikabarkan adalah Entity Yang suka Mengetes Kesabaran Player Jika player Sabar dengan Tingkah konyol Dan ngeselin Dari si Bobby 1545 Maka player itu Akan aman Namun Bila player Malah marah Itu akan Membuat Si Bobby 1545 Menoneng 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 Jadi gitu dia enjing Jadi ngamuk Jadi teno Menoneng Memang lebih bodoh Dibandingkan Entity creepypasta Yang lainnya Oh Bobby Ada goblok Enjing Memang goblok Yang ketujuh Supertracing Apa nih Supertracing Terakhir Dua orang Bernama Donnie Dan Harry Sedang bermain Minecraft Yang baru saja Selesai membuat sebuah rumah yang lumayan besar setelahnya Harry pergi mencari sapi untuk diambil ledernya, selama Donnie bersambal air yang bocor, serta memanen sugar can, lalu disitu Donnie melihat adanya sebuah goa, dia pun memutuskan masuk ke goa lagi loh si kontor, gue sama goa capek banget gue sama goa anjing saat Donnie pulang di malam hari Harry menanyakan nama shader milik Donnie karena Harry juga tertarik dengan shadernya Donnie seingat Donnie, namanya adalah sasuke, shader bagus dan rian tapi kurang populer Harry pun disconnect dari server dan join lagi ke server setelah memasang shader sasuke dan setelahnya lanjut berburu sapi beberapa menit kemudian Harry mulai bukan buru sapi dan ingin pulang ke rumah tapi ketika ingin memburu sapi terakhir anehnya dia tidak bisa menyerang sapi itu dengan pedangnya Harry mengira itu hanya lag dari server jadi dia membiarkan sapi itu dan pulang ke rumah malam harinya saat Donnie dan Harry sudah di rumah Harry cerita bahwa shader sasukel ngeglitch-ngeglitch jadi dia gak jadi menggunakan shader sasukel kemudian Donnie melihat stone sword milik Harry ngeglitch seperti berkedip dan berubah-ubah menjadi iron sword padahal Harry sama sekali mengembangkan iron sword berpikir itu belak dari shader Donnie lu tau lu tau creepypasta ini rata-rata semuanya udah dibikin ceritanya dan cuma bikin takut-takutin kita doang hah dia bilang lu dari tadi kira kalau creepypasta ini semua beneran lah lah Finn bukannya ini dari live stream orang gua gak tau creepypasta yang bener atau gak tapi kebanyakan creepypasta itu Finn itu tuh dibuat-buat sama orang cuma buat bikin serem doang supaya bikin cerita lah bikin roleplay mereka roleplay creepypasta itu mereka roleplay eeeeng eh sumpah dari tadi kukir dari live stream orang di abiklipnya kayak ini stone sword jadi iron sword ini pasti dia ganti-ganti hotbar ini inventory slot 1, slot 2, slot 1, slot 2 li belum memiliki iron sword berpikir itu bug dari shader Donnie jadi Donnie memanfaatkan ya berarti dari tadi kita ngeliatin orang roleplay doang setelahnya kenapa dari tadi kita ngeliatin orang roleplay doang berarti iya ini roleplay horror kita reaction roleplay horror berat intinya lihat normal kembali setelah itu Harry keluar rumah sebentar tapi gua kira real anjing bacot bacot udah kita keluarin dan saat dia ingin memukul spider itu dengan swordnya anehnya dia masih tidak bisa melakukannya hingga mengharuskannya menggunakan pickaxe oh jadi ngebug pedang ya ketika Harry kembali ke rumah dan menunjukkan swordnya swordnya masih berkedip tuh yang artinya glitch dari swordnya Harry bukan karena shader oh beberapa saat kemudian Minecraft Harry tiba-tiba jadi ngelag dan karakter Harry juga setelah itu pedang Harry kembali berkedip dengan sangat cepat kemudian pedangnya itu pedang disco anjing dan swordnya normal-normal saja Harry pun inisiatif juga membuat stone sword baru namun ketika Harry membuat pedang baru lagi-lagi pedangnya masih berkedip jadi Harry memutuskan putih taruhnya saja kasihan mukanya kayak sapi lihat tuh bak gajah aja segini mereka kepikiran untuk membuat jembatan yang menghubungkannya ke pulau Melayang namun tiba-tiba Harry mendapat laporan bahwa dia baru saja dipecat dari pekerjaannya di dunia nyata karena Harry moodnya sedang buruk jadi dia dipecat dari McDonald's anjing serius anjing dari pekerjaannya di dunia nyata karena Harry moodnya sedang buruk jadi dia mengajak Donnie untuk kembali saja ke rumah saat malam tiba dan ingin pergi tidur Harry iseng mengecek lagi pedangnya anehnya sekarang nama pedangnya malah berubah menjadi kata singkatan dari wood anjing kontrol kenapa sih sound efeknya bikin kaget anjing ternyata bang terbalikin bang anvil bang anvil bang itu di anvil anjing bacut kontrol ini dia sendiri yang bikin Juni Jun sekian temennya anjing fel lu mau gak kita bikin ginian saat itu Kevin saat itu Kevin sedang masuk rumah lalu LST ya masuk ke rumah juga lalu ngewek kita bikin yang creepypasta yuk mau gak kita bikin creepypasta ayo boleh boleh kita bikin creepypasta kita bikin juta kayak gini ya 30 ribu like kita bikin creepypasta guys menaruh lagi swordnya keberan besokan harinya mereka kembali lagi ke atas bukit dan ingin membuat jembatan ke pulau seberang tapi tiba-tiba ada sosok skin hitam terbang lewat depan mereka melihat hal itu mereka yakin bahwa ini ada hubungannya dengan pedang terkutuk milik Harry jadinya Harry berencana untuk membuatnya kelapa mukanya ngeselin banget anjing nih si Harry kasihan deh pedang ilang dan beberapa saat kemudian Donnie dan Harry mendengar ada suara pedang yang berdetang satu sama lain ada suara pedang itu tiba-tiba banyak pedang yang berlayang menghadang Harry dan Donnie dari belakang mereka pun mencoba keluar lewat pintu belakang dan bersembunyi ke dalam goa tapi ternyata hal itu sia-sia wood, stone, iron, gold, nether, dead setelah diselidiki kemungkinan besar penyebabnya adalah Harry salah download shader Sasukel atau mungkin gak sengaja membuka iklan yang di dalamnya terdapat virus virus sanying virus tapi Finn dan akhirnya virus itu meracun itulah dia 7 creepypastanya lu berhasil lewatin 7 creepypastanya Finn let's go 500 ribu guys lu ngomongin telat sih kalau lu ngomong dari awal ini terakhir kita cuma roleplay gue takut semuanya anjir mungkin real semua anjing lalu Alex berubah dan berdaerah-daerah akibat dibukul dan kita lihat lalu file ayo bikin yuk anjing coba ternyata ke roleplay anjing gitu mah gue juga bisa anjing 30 ribu like gue sama Kevin bikin creepypasta kita let's go anak brutal isinya bisa anjing